Duri Bungaju Jilid 16 Jembatan Wanli Arak Araknya adalah arak di Leicun Masakan, masakannya adalah sangbing pan Orang, orangnya ingin menangis tapi tidak ada air mata Ini adalah satu restoran Restoran yang sangat kecil, kecil sekali bukan saja tidak menyolok mata Sehingga satu pelayan pun tidak ada Restorannya berada di samping jembatan Wanli Jembatan Wanli berada di luar gerbang selatan kota Chengdu Ada jembatan tentu saja ada sungai Makanya jembatan Wanli melintang di atas Jingjiang Restoran ini yang tidak ada namanya Di dalamnya hanya ada empat buah meja Sekarang ini hanya dua meja yang diduduki orang Di salah satu meja, di atasnya sedang tengkurap seorang pria mabuk Dia sepertinya sedang tertidur Bajunya menutupi kepala Wajahnya tidak terlihat Dua buah teko timah juga sama terjatuh di atas meja Benar seperti perkataan dunia terasa besar di dalam mabuk Hari dan bulan panjang ada di dalam mimpi Hanya saja tidak tahu dia mabuk sudah berapa lama Dan tidur berapa lama Di meja lain tampak dua orang duduk di sisi jendela menghadap ke sungai Tampak seperti baru saja datang Araknya hanya ada satu teko Masakannya belum dimakan Di atas teko tertempel kertas merah Dengari tulisan hitam Bilei Cun tiga kata Masakannya empat piring masakan dingin kecil Ada arak enak bernyanyi Ada masakan juga harus makan sepuas-puasnya itu baru benar Minum arak di jembatan Wanli Sambil mabuk memandang gedung Wangjiang Wajah Li Yuanwai rusak sama seperti setumpuk tai anjing Dengan perlahan dia sedang membaca sajak di tembok yang entah ditulis oleh sastrawan mana Gedung Wangjiang, puih! Sialan, gila, aku baru pergi ke gedung Wangjiang itu Dia memaki di dalam hatinya Lalu mengangkat kepala melihat tersau yang ada di hadapannya Dia ingin mengatakan sesuatu Melihat orangnya seperti sedang memikirkan apa Dia jadi tidak enak bicara Terpaksa pandangannya ditujukan kembali ke sungai yang mengalir tidak ada putusnya Dalam lima hari ini Dia dengan Yuanershao sudah mengunjungi restoran kecil ini delapan kali Setiap kali berkunjung, hampir setiap kali dia pulang dibotong oleh Yuanershao Dia adalah orang yang biasa minum Minum ribuan cangkir juga tidak akan mabuk Tapi mengapa beberapa kali berkunjung ke sini, dia malah bisa mabuk? Mabuknya juga tidak ringan, malah harus dibotong orang supaya bisa pulang Sekarang baru saja dia mengulurkan tangan ingin menambah arak lagi Wajah Ershao yang bertopeng kulit manusia tiba-tiba tampak seperti tidak mengerti Katanya, hartawan besar, kau sudah lupa, lupa Lupa apa? Kata Li Yuanwai bengong Wajah yang tadinya kelihatan susah Tampak ada sedikit senyum Walau senyum itu bercampur rasa sedih Yuanershao berkata Kau lupa apa yang telah kau katakan Kata-kata apa? Aku pernah mengatakan apa pandangannya sedikit aneh Melihat pada Yuanershao Kau sepertinya sudah lupa Pada saat sakit kepala tidak tahan karena mabuk Jadi mengatakan wajahnya menjadi panas Tapi tangan Li Yuanwai tidak ditarik kembali Tetap saja menumpahkan arak sampai penuh satu cangkir Dengan pelan mengangkatnya sambil mengeluh berkata Ksiaodei selamanya tidak mau kutemani minum arak Karena dia kata aku selamanya tidak bisa mabuk Aku, aku hanya ingin buktikan pada dia Aku juga bisa mabuk Sama bisa mabuk Habis bicara Arak sepenuh cangkir itu sudah dituangkan semuanya ke dalam tenggorokannya Namun karena minumnya tergesa-gesa Dan juga sambil bicara Makanya dia jadi tersedap Sekarang dia tidak henti-hentinya batuk sampai seluruh wajahnya menjadi merah Malah sampai air mata juga mengucur Siapa yang pernah berkata pria tidak bisa mengucurkan air mata Siapa lagi yang pernah berkata pahlawan tidak berair mata Li Yuanwai adalah seorang pria Juga seorang pahlawan Mengapa sekarang air matanya bisa mengucur Li Yuanwai dengan Iba memandang Li Yuanwai Setelah beberapa saat menunggu Akhirnya batuknya berhenti Baru dia berkata Bagaimana? Apa sudah baikkan belum? Minumlah sedikit air teh Basahi tenggorokanmu Jika orang tidak tahu masalahnya Dan tidak jelas apa yang terjadi Tentu merasa aneh Seorang pria sebesar ini mengapa bisa menangis sampai terseduh sedan Dengan tertawa malu Li Yuanwai berkata Kenapa? Siapa yang menentukan pria tidak boleh menangis? Kau salah Pria yang bisa menangis baru benar-benar Pria berwatak Orang yang mempunyai perasaan Benarkah aku pernah mendengar Laki-laki yang gagal baru bisa menangis Dengan menahan tawa Yuanershao membantahnya Dengan aneh Li Yuanwai melihat Yuanershao sekali Tiba-tiba bertanya Apa kau tahu Li UBS? Li UBS Tentu saja aku tahu Oh, tidak Tidak Aku tidak tahu Hanya pernah mendengarnya Lalu kenapa jawab Li Yuanershao tanpa merasa Li Yuanwai bisa mengajukan pertanyaan ini Dalam waktu singkat dia tidak bisa berpikir tenang dan langsung saja mengeluarkan perkataan Setelah sadar kata-katanya ada kesalahan Maka buru-buru diralatnya Memang jika Yuanershao benar tahu Li UBS Baru satu hal yang aneh Tapi, jika mau menyalahkan juga hanya bisa salahkan Li Yuanwai Mana ada aturan bertanya yang demikian Namun, jika Li Yuanwai tidak bertanya demikian Mana bisa disebut Li Yuanwai lagi? Karena dia memang orangnya begitu Setiap saat dia bisa melakukan kelakuan aneh-aneh dan juga kata yang aneh-aneh Li Yuanwai memainkan cangkir yang sudah kosong di tangannya Tentu saja dia juga dengan sengaja tidak mau melihat wajah Yuanershao yang menunggu lanjutan kata-katanya Semua orang juga tidak akan tahan mendapat masalah demikian Jika orang yang suka terburu-buru bertemu dengan orang yang bicara setengah-setengah Mungkin meja sudah diacak-acak Yuanershao adalah orang yang normal Tentu saja sifatnya juga ada sedikit terburu-buru Tapi ketika dia melihat tingkah dan ekspresi kawannya begitu Dia malah juga tidak berbicara Setelah meminum habis arak yang ada di depannya Dia juga mulai memainkan cangkir araknya MMM, tingkahnya tampaknya lebih santai daripada Li Yuanwai Pelan-pelan Li Yuanwai malah mulai tidak tahan Dia melirik Li Yuanershao sekali Tampak dirinya seperti sudah melupakan hal itu Kau, kau tidak menanyakan aku kata Li Yuanwai Tanya Tanya apa Li Yuanershao sepertinya tidak mengerti apa maksud kata-katanya Tentu saja bertanya pada aku Tadi apa yang aku katakan Oh wewe, aku lupa bertanya Apa kau mau aku tanya kata-kata apa ini Li Yuanwai hampir saja batuk kembali Kau, kau tidak ingin tahu kata Li Yuanwai dengan heran Li Yuanershao menggerakkan bibirnya sambil tertawa berkata Aku rasa menghadapi orang yang seperti kau tidak boleh terburu-buru Jika kau ingin mengatakannya Tidak perlu aku tanya Kau juga pasti akan mengatakannya Apalagi aku tahu kau pasti tidak tahan Mendengar kata-kata yang disampaikan hanya setengah Memang hal yang menyusahkan hati Tapi orang yang berkata setengah pasti lebih susah hati Kemungkinan malah karena menahan jadi menimbulkan penyakit Benar tidak perutnya Li Yuanwai seperti terkena tinju orang Dia sedikit bengong Beberapa saat tidak bisa menutupnya kembali MMM, sekarang apakah kau sudah mau mengatakannya? Hartawan Li, kata Yuanershao setelah melirik dia sekali lagi Mengatakan, mengatakan, aku tentu mau mengatakan Jika tidak mengatakan lagi Aku pasti mati dulu karena tidak tahan Li Yuanwai mau menangis tidak bisa Mau tertawa juga tidak bisa Aku, maksudku adalah Li Udei suka menangis Dia bukan saja mempunyai dua pahlawannya yang bernama Guan dan Zheng Juga menangis karena urusan negara Makanya, makanya seorang pria menangis apa jelatnya Ternyata ini maksudnya Li Yuanwai mengambil contoh-contoh sejarah sebarangan membandingkannya Wajah Yuanershao menjadi serius Dengan perlahan berkata Orang menangis karena urusan negara Hartawan Li, tidak tahu apakah kau juga punya kemampuan itu? Jangan lupa kau sekarang sudah menjadi buronannya Gaibang Kata-kata ini sungguh manjur Hatinya Li Yuanwai segera tenggelam ke dasar jurang Setelah dia minum habis satu cangkir arak Lama dia tidak bicara lagi Aku sangat menyesal Di saat kau bisa bergurau Aku mengeluarkan kata-kata yang tidak enak Kata Yuanershao sambil berdiri menghampirinya Menepuk perlahan bahunya Memandang sungai di luar jendela Tidak apa-apa Masalahnya nanti pasti akan jelas Seperti halnya antara aku dan Ksia Odai Suatu hari nanti kami pasti akan menangkap orang di belakang layar ini Kata Li Yuanwai Begitu mengatakan Ksia Odai Sinar Matthew Yuanershao juga tampak sedih Katanya Apakah kau memastikan kita telah salah paham pada dia? Tentu saja Hari itu aku dengan jelas melihatnya Pisau di tangannya itu jelas-jelas Pisau aku yang diberikan pada dia Pisau itu memang tidak bisa digunakan untuk membunuh orang Dia sudah tahu Makanya kata-kata terakhir yang belum sempat diakatakan Seharusnya adalah ketua bagian dia Mengapa bisa ada pisau yang tidak bisa membunuh orang itu Hanya sebuah peralatan saja Satu kali aku menggelada seorang penipu Dari da aku mendapatkan pisau itu Tahun lalu ketika Ksia Odai ulang tahun Aku memberikan pisau itu pada dia sebagai kado ulang tahun Kata Li Yuanwai mengingatnya Siapa lagi yang tahu rahasia ini rahasia? Oh yang wusuang Li Yuanwai tiba-tiba tersadarkan Bukankah dia wanita yang dicintai dirimu dan Ksia Odai secara bersamaan Tanya Yuan Ershao Betul, tahun itu saat Ksia Odai berulang tahun Dia juga ada di tempat Pasti dia, pasti dia, ini semua pasti dia Biang ke ladingnya Li Yuanwai teringat sesuatu berkata lagi Ershao, bukankah kau mengatakan pernah melihat Ksia Odai Dengan seorang wanita di kota Ksiang Yang Rumah Hou Yangwusuang aku pernah mengunjunginya Letaknya juga di kota Ksiang Yang Sekarang aku sudah memastikan dia Jika dia bisa mengirim surat pada Gebang Mengatakan aku ini pengkhianat perkumpulannya Dan masalah Ksia Odai mengirim surat menantang aku Pasti dia yang mengaturnya Kelihatan masalahnya sudah ada titik terang Apakah dia punya alasan berbuat demikian Tanya Yuan Ershao dengan curiga Alasan Li Yuanwai berpikir keras Dia sungguh tidak terpikirkan apa alasan Owe Yangwusuang mau mencelakakan dirinya Apakah hanya karena dia dan Ksia Odai meninggalkan dia? Hartawan Li, apakah kau pernah menghina orang Tanya Yuan Ershao? Ah! Owe We, tidak, tidak Aku berani menjamin Aku dengan Ksia Odai tidak pernah menyentuh dia Li Yuanwai terus-terusan berkata sambil menggelengkan kepala Kalau begitu jadi aneh sekali Walau benar dia ada sedikit membenci kalian Tapi tidak akan sampai benci seperti ini Yuan Ershao berkata sendiri Sungguh persoalan yang membuat sakit otaknya Jika semua persoalan karena hal ini Maka wanita ini sungguh sangat menakutkan Perasaan Ksia Odai dan dirimu Aku mengerti Dulu aku juga mengira demi wanita ini Sungguh-sungguh ingin membunuhmu Tapi jika dia menyiapkan pisau yang kau berikan Datang menepati janji Sudah membuktikan alasan dia tidak ingin membunuhmu Tapi kenapa dia menantangmu? Tanya Yuan Ershao tidak mengerti Aku, aku pikir dia pasti menemukan sesuatu Atau ada alasan lain yang tidak bisa diatasinya Juga bisa saja dia mencari kita untuk melakukan rencana ini Mungkin jawabannya harus bertanya pada dia Ini adalah persoalan yang semua orang tidak bisa menjawabnya Li Yuanwai juga memandang aliran sungai di luar jendela Dia dengan Yuan Ershao sudah lima hari penuh mencari Ksia Odai di aliran bawah Jinjiang Mereka berharap bisa menemukan apa saja Walau satu sobekan baju juga bolehlah Namun mereka tidak menemukan apapun Di atas sungai ada perahu, perahu besar, perahu kecil, perahu nelayan Tapi tidak ada satu pun perahu dan satu orang pun nelayan bisa menemukan Ksia Odai Kelihatannya Li Yuanwai hari ini juga akan mabuk sebelum meninggalkan tempat ini Senja semakin gelap, sinar mentari terakhir pun segera akan menghilang Bos restoran selama lima hari ini sudah terbiasa dengan dua orang tamu ini Sedikit pun dia tidak bicara, dia langsung menyalakan lampu Sambil menghampiri tamu lainnya dengan pelan menggoyang-goyangnya Tuan, Anda, Anda apa masih perlu apalagi orang itu benar-benar mabuk Juga benar-benar tertidur Untungnya restoran ini tidak begitu ramai Jika tidak, hanya tiga orang saja sudah menduduki setengah kapasitas restoran Mau berdagang bagaimana? Orang yang menutupi kepalanya itu tidak bangun Tapi mengeluarkan satu perak menaruhnya di atas meja Mulutnya dengan tidak jelas berkata Pergi, pergi sana, jangan, jangan ganggu aku Jika uang yang dibayarkan berlebih, bos itu mau bicara apa lagi? Mungkin malah dia mengharapkan lebih banyak lagi tamu yang seperti ini Bagaimanapun masakan harus pakai modal Orang tengkurap di atas meja dan tidur Itu tidak akan merusak meja dan kursi Melihat hari sudah malam Yuan Ersao memandang Li Yuan Wai yang sudah hampir mabuk Berkata, aku lihat kita sudah harus pergi Li Yuan Wai mulai mabuk Berkata, pergi, benar memang sudah harus pergi Ksiaodai, kau pergi terlalu cepat Kami dari Gaibang sungguh minta maaf Begitu mendengar kata Gaibang Yuan Ersao terpikir sesuatu Tiba-tiba dia bertanya Hartawan Li, Gaibang kalian kenapa bisa begitu gampangnya percaya Pada kata-kata O yang usuang Li Yuan Wai dengan sedih berkata Kenapa, kenapa tidak bisa? Sampai jelas-jelas Isau tidak bisa membunuh orang Juga, juga bisa, bisa membunuh orang Apa, apalagi yang tidak bisa benar Walau Li Yuan Wai disalahkan Tapi terhadap kematian ia obonan tidak bisa begitu saja Dia lepas tangan Bagaimanapun juga terhadap Gaibang dia masih ada perasaan yang dalam Yuan Ersao masih ingin mengatakan apa Tapi ketika melihat wajah Li Yuan Wai Kata-kata yang akan diucapkan akhirnya ditelannya kembali Setelah melemparkan beberapa recahan pelak Dia membopong Li Yuan Wai yang sedikit limbung Mereka keluar dari restoran yang sangat kecil ini Baru saja mereka pergi Orang yang mabuk sampai pingsan yang menutupi kepalanya itu Tiba-tiba bangun Ternyata dia adalah Yuan Di, Yuan Das Hao Bagaimana bisa dia? Sekarang bukan saja dia tidak mabuk Mungkin tidak ada orang yang lebih sadar daripada dia Ersao, kau adik yang hebat, kau tidak mati Apakah sungguh bisa tidak mati? Dia bergumam, matanya menyorotkan sinar yang menakutkan Dia telah pergi, perginya sangat cepat sekali Dia pergi karena dia masih mempunyai banyak hal yang harus segera dikerjakan Bunuh di tempat tidak ada perkara Setiap orang juga mengerti apa arti kata ini Begitu bangun pagi, Li Yuan Wai masih menggunakan tangan memukul-mukul kepalanya yang sakit Dia langsung mendengar berita yang disampaikan oleh Yuan As Hao Berita yang menyakitkan hatinya Walau dia sudah tahu akibatnya akan begini Tapi tetap saja dia terkejut Aku lihat kali ini kau sungguh-sungguh akan mati dan berkelana ke seluruh dunia Kata Yuan As Hao Walau kata-katanya sedikit mempermainkan Tapi wajahnya memperlihatkan rasa khawatirnya Li Yuan Wai mengambil teh dingin di atas meja Dia menenggak sampai setengah teko teh Dia menggunakan belakang tangannya mengelap bekas teh di mulut Sambil memaki, berengsek Penginapan burung ini juga sangat pelit pada tamu penginapan Menyeduh teh tidak enak untuk melayani tamu Walau sudah terbiasa dengan kelakuan Li Yuan Wai Menjawab yang bukan ditanyakan Yuan As Hao tetap saja tidak tahan menanyakan lagi Kau tidak peduli-peduli apa? Buat apa peduli dengannya? Kata Li Yuan Wai malah tertawa Dengan pandangan aneh, Yuan As Hao tidak mengerti Kenapa hanya dalam waktu semalam Orang ini seperti sudah berubah menjadi orang yang berbeda Apakah kau belum sadar? Apakah kau masih mabuk? Tanya Yuan As Hao dengan penuh keheranan Dengan tingkah yang serius Li Yuan Wai menjawab Aku sudah sadar sekarang Orang sudah mati tidak bisa hidup kembali Orang yang masih hidup tetap harus melanjutkan hidupnya Benar tidak jika benar Siya Odeh sudah mati Aku telah bersedih selama lima hari Mabuk sembilan kali Aku pikir jika di dalam bakah sana dia tahu Dia juga akan tersenyum Makanya mulai dari sekarang aku tetap aku Aku pikir kau juga pasti tidak mengharapkan melihat aku seharian bermuram Durja, benar tidak? Mengenai apa yang baru saja kau katakan Asalkan aku tidak bertemu dengan mereka Dan berharap bisa menghindar hari demi hari Tentu saja aku mengharapkan bisa mendapatkan penjelasan tentang semua hal yang kacau balok ini Sehingga namaku kembali bersih Tingkah Li Yuan Wai sudah berubah Hatinya sekarang bisa terbuka Yuan As Hao sungguh sedikit pun tidak menyangka Karena dalam beberapa hari ini Dia sudah cukup sadar melihat tingkah laku Li Yuan Wai Yang seperti tidak mau hidup dan ingin mati itu Seperti setiap orang yang kenal dan punya hutang pada dia Semua tidak mau membayar Langit tahu Li Yuan Wai tidak meminjam uang pada siapapun Sebaliknya siapa yang mau meminjam uang pada dirinya Bagaimanapun semua orang tahu Cuma menjadi temanku Ha, ha, jika sekarang bukan pagi hari dan baru sadar dari mabuk Aku sungguh ingin menarikmu minum arak lagi Kata Yuan As Hao dengan gembira Jangan, jangan, tuanku Sekarang aku sungguh sudah takut minum arak Dulu aku tidak pernah benar-benar mabuk Sekarang aku sudah merasakan bagaimana rasanya mabuk Aku pikir aku lebih baik pergi mandi Aku juga tidak akan pergi minum arak lagi Li Yuan Wai benar-benar sudah sadar Perkataan humornya sudah mulai tampak Bisa membuat Li Yuan Wai pergi mandi dan tidak mengerjakan urusan lain Itu pasti adalah hal yang sangat serius dan menakutkan orang Dia bisa berkata demikian Terbukti dia sudah benar-benar kapok minum arak Hartawan Li, rupanya sekarang kau telah menjadi Li Yuan Wai yang aku kenal Jika kau sudah sadar Maka kita harus membicarakan masalah serius ini Hai, sudah setengah harian berbicara Aku baru tahu ternyata aku tidak disukai olahmu Sekarang kau baru mau membicarakan hal serius denganku Kata Li Yuan Wai sambil memalingkan mata Baiklah, bagaimanapun di luaran namaku sudah busuk Dulu para gadis berebut untuk bisa melihat aku Sekarang jika aku mengatakan aku adalah Li Yuan Wai Mungkin orang hanya melihat dengan putih matanya Katakanlah Aku akan membuka telinga dan dengan hormat mendengarkan Yuan Ersao melihat tingkahnya yang mulai menyebalkan Tidak tahan dengan tertawa memakinya Pusaka hidup airnya panas sekali Panasnya cukup bisa mengupas kulit orang Kolam airnya juga cukup besar Besarnya cukup untuk orang bisa berenang Kolam King Hua melihat nama dan hurufnya saja Berartinya rumah untuk mandi Sekarang Li Yuan Wai sedang berendam dengan mulut cemberut Sambil menggigit gigi di dalam kolam umum ini Tampak kepalanya menyandar ke sisi kolam Seperti tersiksa saja kelakuannya Dia menggosok daki di tubuhnya yang seperti ini itu Untung saja ini adalah pagi hari Orang yang datang ke rumah mandi ini tidak banyak Hanya tiga orang Mandi di sudutnya masing-masing Jika tidak Kalau orang melihat air sekelilingnya menjadi berubah warna Mungkin sudah dari tadi mereka bergotong royong Mengangkatnya dan melempar keluar Li Yuan Wai dipaksa oleh Yuan Ersao masuk ke rumah mandi ini Karena Yuan Ersao ingin dia berubah keseluruhannya Dia terpaksa menurut Makanya sekarang wajahnya juga seperti ingin menangis Mandi bisa mengurangi hawa murni Ini adalah kata-kata yang sering dia ucapkan Apalagi air yang begitu panas Dia seperti sudah kehabisan tenaga Dia menutupkan matanya Otaknya berpikir Berpikir tentang perkataan yang tadi Yuan Ersao ucapkan Tai Chiang Gong Polisi setan yang sampai setan pun bisa ditangkapnya Dan diadili di pengadilan Kenapa sedikit pun tidak ada beritanya Apakah dia bisa menghilang Zan Long yang dikatakan oleh Yuan Ersao Kenapa bisa menjadi kakaknya Zan Feng? Kenapa dia tidak pernah mendengar Zan Feng membicarakannya? Dia tidak berani memberitahukan pada Yuan Ersao Dia kenal dengan Zan Feng Tentu saja dia juga tidak berani memberitahukan pada Yuan Ersao Bahwa dia pernah jatuh ke dalam sumur asmaranya Dia takut jika mengatakan dia bisa menjadi olokan temannya Atau mungkin memandang hina padanya Karena dia begitu menghormati dan menyayangi pendekar hebat di dunia perselatan ini Dia tentu saja takut pandangan bagus tentang dirinya yang dibangun sejak lama menjadi rusak Dia sekarang sudah mengerti wanita yang cantik menggetarkan hati itu Perasaannya hanya untuk menipu dia saja Maka bagaimana dia berani menceritakan cerita cinta yang bohongan ini? Dia mempunyai harga diri dan harga dirinya sangat kuat Makanya persoalan ini mungkin akan disembunyikan di dasar hatinya selama hidup Dia merasa beruntung, pikirannya telah terbuka Hingga dia bisa segera melupakan wanita itu Hanya pahlawan saja yang dapat dengan pedang memutus tali asmara Dia tertawa dan menyadarinya tentu saja dia juga mengerti yang diputuskan adalah cinta setihak Hanya keinginan dia sendiri Anggap sajalah setengah pahlawan Satu dia menghibur dirinya di dalam hati Setelah hatinya terbuka Liwanwai sudah berubah jadi gembira lagi Dia sudah tidak memikirkan Xiaodai lagi Tidak memikirkan Zanfeng lagi Olyang Usuang Jika dibunuh juga tidak ada perkaranya Gaibang juga sudah tidak dipikirkan Dia memang juga tidak suka menggunakan otak Orang yang tidak suka menggunakan otak Juga orang yang senang Walau hal yang dia temukan semuanya adalah hal yang kurang menyenangkan Tapi dia juga akan cepat melupakannya Sekarang yang dipikirkan Liwanwai Hanya bagaimana nanti memakai baju yang baru dibeli itu Dan mencari satu restoran yang besar Memesan satu meja penuh bermacam masakan Dengan gembira makan sepuasnya Dia sendiri tidak tahu sudah berapa tahun dia tidak pernah memakai baju baru Juga sudah berapa hari tidak pernah makan dengan enak Wang tentu saja Yuanershao yang memberikan padanya Bagaimanapun Liwanwai adalah hartawan yang termiskin di dunia Alasan Yuanershao ingin Liwanwai berubah dari dalam sampai keluar Tujuannya juga ingin dan merubah penampilannya Menghindari perhatian orang dan kejaran dari golongan Gaibang Walau dia telah menghalangi Liwanwai mengantarnya wadi pinggir gedung Wang Chiang Tentu saja dia tidak ingin ada hal yang demikian terjadi Penampilan Liwanwai sama saja dengan iklan hidup Makanya ketika Yuanershao meninggalkan dia untuk mencari polisi setan dan zanlong Dia terus-terusan berpesan supaya Liwanwai berbuat ini Liwanwai bernyanyi, terpikir dirinya sudah punya baju baru dan uang 5.000 liang Tidak terasa dia tersenyum Sialan, ternyata Arshao menginginkan aku menjadi seorang hartawan Kata-kata ini dia ucapkan pada diri sendiri Walau hanya baru menggumannya saja Dia sudah berubah dari asap ke air Tiba-tiba menemukan satu hal yang tidak masuk akal Liwanwai walau percaya matahari bisa terbit dari barat Dia juga tidak berani percaya hal yang menakutkan ini Karena samar-samar dia melihat ada enam orang wanita Yang tubuhnya langsing Pasti semuanya adalah wanita yang cantik Hei, 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 kalian, kalian bisa bakat tidak? Apa tidak salah? Ini adalah ramah mandi hanya untuk pria, kalian Kenapa kalian bicara juga tidak langsung saja masuk? Teriak pelayan rumah mandi mengejar dari luar Gordon yang tebal Baru saja dibuka oleh pelayan Tapi kata-katanya juga hanya sampai di sini Kemudian sudah tidak ada suara lagi Karena orang mati tidak bisa bicara Darahnya menyembur tinggi Dalam sekejap pelayan itu jatuh Tampak bagian tenggorokannya telah berlubang Ada satu saja wanita yang berani masuk ke rumah mandi khusus pria Sudah cukup mengejutkan orang Hampir saja menggijit putus lidahnya Sekarang ada enam orang wanita melambrak masuk Laki-laki yang sedang mandi di dalam kolam hampir saja matanya buta digosok-gosok Uap air memenuhi ruangan Tiga orang pria yang sedang berendam di dalam kolam air Walau tidak bisa melihat dengan jelas bagaimana wajah tiga orang wanita yang datang itu Tapi mereka semuanya juga tahu apa yang telah terjadi Karena mereka samar-samar melihat pelayan yang jatuh itu Posisinya tidak seperti kelakuan seorang yang masih hidup Mereka tadinya berpikir Wanita yang berani melabrak masuk ke rumah mandi khusus pria Pasti adalah wanita gila Kalau tidak pasti nenek-nenek tua Karena hanya ada dua macam wanita ini Baru ada keberanian melakukan hal semacam ini Tapi mereka semua salah Bagaimanapun mereka semuanya telah melihat Enam orang wanita ini bukan saja tidak tua Dan juga semuanya masih sangat muda Juga cantik sekali Kalau begitu apakah mereka semua orang gila Apakah orang gila bisa bicara dengan lancar dan beraturan begini Apalagi di hari-hari biasa Bisa melihat satu orang gila saja sudah sulit sekali Sekarang ada enam orang wanita gila bersamaan waktu muncul Itu sungguh satu hal yang tidak mungkin Aku tahu di antara kalian ada satu orang bernama Li Wan Wai Paling bagus dia baik-baik berdiri keluar Nadanya dingin Tapi tidak tahu wanita yang mana yang bicara Di saat begini Bertemu dengan wanita semacam ini Sungguh satu hal yang membuat orang sakit kepala Tiga orang itu sepertinya ketakutan Mereka menjadi bengong Semuanya berkumpul jadi satu Tidak menjawab Tentu saja tidak ada satu orang pun yang baik-baik berdiri Karena bagaimana mereka bisa berdiri Suasana sungi Suara yang dingin itu terdengar lagi Kalian tidak berani mengaku Tiga orang itu membalikan kepala saling memandang sekali Tetap tidak menjawab Bagus sekali Kalau begitu jangan salahkan aku Jika tidak mau mengatakannya Mayat di lantai ini adalah contoh kalian Wanita itu seperti akan membunuh orang lagi Hal ini menjadi sangat serius Sehingga dua tamu yang sedang mandi berteriak Seperti babi disembelih Jangan, jangan bunuh, tolong Aku bukan Li Yuan Wai Keadaannya jadi jelas Yang tidak membuka mulut tentu adalah Li Yuan Wai Kalian berduanya sekarang juga Kata salah seorang wanita dengan kesal Sambil melemparkan dua buah handuk di tangannya Seperti menerima perintah raja saja Dua orang tamu ini menggulung bagian bawah tubuhnya dengan handuk Dengan ketakutan mereka berlari keluar Mereka dengan selamat keluar dari rumah mandi ini Hanya saja wajahnya kurang enak dilihat saja Li Yuan Wai mengeluh di dalam hatinya Melihat dua bayangan punggung yang lari meninggalkan tempat Jika tadi tahu seharusnya dia merebut dulu salah satu handuk itu Kau Li Yuan Wai betul tidak tanya salah satu suara wanita itu Dengan wajah pahit, Li Yuan Wai dengan sedih berkata Aku berharap aku bukan uap air sedikit menipis Kata orang melihat bunga di balik embun Melihat wanita cantik adalah suatu hal yang nikmat Seperti membaca saja Tapi sekarang Li Yuan Wai bukan saja tidak bersemangat membaca saja Malah sebaliknya di dalam hati sangat kesulitan Karena dia tahu semua wanita ini walau cantik-cantik Tapi semuanya adalah wanita yang menginginkan nyawanya Dia ingin membuka mulut, sedikit makan tahu Yang merupakan penyakit lamanya Namun tiba-tiba dia teringat waktu kejadian di penjara air Maka dia jadi tidak berani sembarangan membuka mulut Bagus sekali, sekarang paling bagus kau baik-baik keluar Suara dingin wanita itu seperti keluar dari neraka Air di dalam kolam sudah cukup panas Tapi kata-kata ini membuat Li Yuan Wai gemetar kedinginan Aku, apa aku bisa keluar? Li Yuan Wai berkata seperti menangis saja Memang, di saat dihadapan wanita Mana bisa dia keluar? Apalagi bukan hanya satu wanita saja Tapi ada enam orang Mungkin lebih baik dia mandi di sini Empat tahun tidak keluar-keluar Jika kau tidak keluar Kami akan membuatkah selamanya tidur di sini Kalian, kalian tidak takut-takut Kenapa kami harus takut bertemu dengan wanita Yang senang melihat laki-laki mandi Li Yuan Wai lebih senang bertemu dengan enam setan Kalian, kalian tidak takut? Aku, tapi aku takut sekali Kata Li Yuan Wai bersungguh-sungguh Seperti bertemu dengan enam setan Mulutnya gemetaran Jangan banyak omong kosong Kau keluar atau tidak? Li Yuan Wai, aku akan menghitung sampai tiga Jika kau masih belum keluar Maka kau akan tahu bahwa kau telah melakukan kesalahan sebesar apa Satu, wanita itu seperti sedang menatap tajam Li Yuan Wai di dalam lapair Dengan marah berteriak mulai menghitung Li Yuan Wai tentu saja tahu lawan tidak berkata main-main Mendengar nada kata-katanya Sangat mungkin tidak perdulikan apa-apa Semuanya bisa meloncat masuk ke dalam kolam Menangkap hidup-hidup dirinya Dua, suara yang menginginkan nyawa itu terdengar lagi Walau dia juga orang yang berani melakukan apa saja Tapi bila sungguh-sungguh menyuruh dia dengan telanjang menghadapi enam nona besar Buat dia mungkin hanya dalam mimpi dia baru bisa melakukannya Ini adalah saat-saat yang paling sulit seumur hidupnya Juga adalah saat yang paling sulit untuk mengambil keputusan Dia sungguh sulit membayangkan dirinya dengan telanjang bulat keluar Di kemudian hari bagaimana dia bisa jadi orang Dan juga bagaimana menghadapi semua pahlawan di dunia Dan berkelana bebas di dunia persilatan Keluar membunuh mereka semua lebih-lebih hal yang tidak mungkin Tidak perlu katakan yang lainnya Tadi saja sekali orang membalikan tubuh dan menyabetkan pedang Pelayan itu sampai menjerit ngeri pun tidak sempat Tau-tau sudah menghembuskan nafas terakhirnya Kecepatannya, keji, jitu, dirinya tidak yakin bisa membunuhnya Lima orang lainnya juga kelihatan tidak lemah selain itu Yang terpenting, jika tidak bisa membunuh lawan Dari dasar hatinya mulai timbul kedinginan Dia terpikir satu hal Rasa gemetar Karena seorang laki-laki bertelanjang bertarung dengan seorang wanita Sudah cukup membuat orang menyemburkan nasi dari mulutnya Apalagi bertarung dengan enam orang wanita Di kemudian hari jika tersebar keluar Bukankah akan membuat orang tertawa sampai di bawah kemana-mana mencari gigi Hal yang demikian kacaunya jangan kata tidak pernah terjadi sebelumnya Mungkin juga tidak akan terjadi lagi selanjutnya Dia tidak berani melanjutkan pikirannya lagi Tiga, huruf tiga yang minta ampun itu sudah keluar dari mulut Enam buah senjata rahasia sudah terbang mengarah Li Yuan Wai Enam buah senjata rahasia Salah satu saja sudah cukup membunuh orang Semua orang tentu mempunyai satu kemampuan yang tersembunyi Juga mempunyai satu macam refleks untuk menyelamatkan nyawa Li Yuan Wai di antara hidup dan matinya Sudah tidak terpikirkan apa akibat selanjutnya Buah aar, satu suara Jipratan air munkrat kemana-mana Li Yuan Wai sudah meloncat keluar dari kolam air Wow tentu saja dia telanjang bulat Seperti seekor ayam yang baru dikeluarkan dari air mendidih Dan bulunya telah dicabut habis Hanya saja dia adalah manusia Bukan seekor ayam mati Tempat untuk bergerak di dalam rumah mandi memangnya juga tidak luas Kecuali satu kolam besar di tengah-tengah Sisanya hanya tempat untuk berjalan yang sempit Bukan saja tangan Li Yuan Wai tidak ada satu cun besi Lebih-lebih di tubuhnya tidak menempel seutas benang pun Enam orang wanita, enam bilah pedang Kecuali Li Yuan Wai lari mengelilingi kolam Dia tidak tahu bagaimana caranya menghindar kilatan sinar pedang di belakangnya Keadaan ini seperti seorang anak kecil lari di depan Yang menjadi ibu di belakang mengejar akan mengukulnya Yang kasihan adalah anak ini bertelanjang bulat Dan yang menjadi ibu malah ada enam banyaknya Li Yuan Wai mempunyai mati yang bisa tersenyum Mati, tersenyumnya tentu saja sangat lincah Juga sangat teliti melihat orang Setelah beberapa kali membalikan kepala Dan beberapa kali menghindar Tiba-tiba dia menghentikan larinya Dan tanpa mengeluarkan suara menempelkan tubuhnya ke dinding Sampai nafas pun dihentikan Sehingga dia bisa melihat enam orang wanita itu juga merasa kehilangan sasarannya Semuanya menjadi berhenti tidak bergerak pelan-pelan wajah Li Yuan Wai yang bulatnya seperti kue tampak sedikit tersenyum Dengan perlahan tangannya menutup mulutnya Dia sungguh takut dirinya tidak tahan tertawa hingga mengeluarkan suara karena gembiranya Sekarang dia sudah bisa dengan jelas memperhatikan enam orang wanita yang berdiri di sana Mereka sama sekali tidak bergerak Wajah enam wanita ini cukup menarik Memakai baju yang sama Menyisi rambut dengan model yang sama Memegang pedang yang sama Walau semuanya mempunyai metu yang cantik Tapi semuanya adalah metu yang tidak dapat melihat Karena sorot metu mereka tidak saja tidak bersinar Juga kaku tidak terputar Buta Mereka semuanya buta Li Yuan Wai hampir saja berteriak Mengeluarkan suara Sungguh sayang setelah tahu lawannya semua buta Li Yuan Wai menyayangkan di dalam hati Dia sudah lupa tadi ketika didesak hampir saja jiwanya melayang Sekarang dia malah menyayangkan lawannya Hati yang terancam terasa terlepas Tidak usah dikatakan bagaimana riang gembiranya Sialan Jika dari tadi tahu kalian adalah orang buta Buat apa aku ketakutan Lihatlah Kalian lihatlah Aku sekarang berdiri di sini dengan telanjang bulat Kenapa kalian tidak melihatnya Apa aku bilang Di dunia ini di mana ada wanita yang suka melihat laki-laki sedang mandi Di dalam hati Li Yuan Wai sambil bergumam Sambil memperhatikan keadaan sekelilingnya Dia tahu tidak mungkin terus begini tidak bergerak Dia harus memikirkan care untuk melepaskan dirinya Jika terus bertelanjang Tentu saja tidak enak Jika sampai masuk angin itu baru hal yang tidak diinginkan Akhirnya lawannya tidak tahan Salah seorang wanita membuka mulut Li Yuan Wai kenapa kau tidak bicara-bicara? Sialan, aku kan bukan idiot Li Yuan Wai memaki di dalam hati Tapi dia tidak berani membuka suara Wanita yang lain bicara lagi Heng Li Yuan Wai Jika kau sudah tahu kami tidak bisa melihat Buat apa kau takut? Apakah kau sudah menjadi gagu takut? Aku tentu saja takut Kalian semua akan memegang senjata Jangan gelisah Adik besar Tunggu sampai aku mendapatkan akal baru Nanti aku bertindak bagaimana memperlakukan kalian Setelah enam orang wanita itu memiringkan kepala Teliti mendengarkan Li Yuan Wai mengerti Dia pasti tidak akan mengeluarkan suara Tapi sesaat dia juga tidak tahu harus bertindak bagaimana baiknya Tapi mereka semua tahu Li Yuan Wai masih berada di dalam rumah ini Hanya tidak tahu dia bersembunyi di sudut mana Li Yuan Wai mengangkat kepala melihat jendela langit-langit Di dalam hatinya mengeluh berkata Hai Mandi kali ini benar-benar sial delapan turunan Melihat keadaan begini selanjutnya Jangan mandi lagi lebih bagus Tiba-tiba dia melihat seutas tali tergantung melintang di dinding Itu sebenarnya tali untuk tamu menggantungkan handuk Otaknya terkilat satu ilam Dengan perlahan sekali dia bergerak seperti sudah satu tahun saja lamanya Dengan bercucuran keringat Akhirnya Li Yuan Wai bisa mencapai tali Juga bersamaan waktu dia mengambil dua buah batu untuk tamu menggosok telapak kaki Sekarang dia bisa menampilkan senyum yang penuh arti Dengan perlahan dia berdiri bersiap Melemparkan batu Terdengar berbareng Suara Batu Memecah Udara Hampir Enam bayangan orang Enam belah pedang semuanya bergerak ke arah jatuhnya batu Pedang cepat Orangnya lebih cepat Di saat enam gadis besar itu menabrak tali Semuanya jadi berjatuhan Li Yuan Wai sudah menaklukan wanita yang jatuh bertumpuk yang tadi hampir saja membuat dia mati Ketika Li Yuan Wai keluar dari rumah mandi ini Bagaimanapun tidak menyangka di luar sudah berkumpul begitu banyak orang Dia benar-benar merasa beruntung Yang diikat bukan dirinya Jika tidak Bisa saja dia bertelanjang bulat jalan-jalan di jalan raya Kalau sudah itu dia sungguh tidak tahu apakah dirinya masih sanggup hidup terus Dia mengepalkan tangan dan menggoyang-goyangkannya Li Yuan Wai berkata pada kumpulan orang-orang Siapa yang mau menyewakan kereta Aku mau mengantarkan enam pembunuh ini ke kantor pemerintah untuk diadili Kereta sewaan datangnya sungguh cepat Mungkin semua orang sangat kesal terhadap wanita-wanita itu yang membunuh orang dengan matel Tidak berkedip Li Yuan Wai cukup rayol Dengan seratus liang perak dia membeli kereta ini bersama kudanya Majikan kereta merasa gembira mendapat keuntungan Hanya saja semua orang tidak mengerti kenapa tuan muda agung yang berpakaian menyolok ini bisa berbuat demikian Tidak disangka dalam keadaan begini Di saat begini, Li Yuan Wai bisa bertemu dengan Owi yang wusuang Li Yuan Wai yang duduk di atas kereta Dua tangan yang memegang tali kuda sedikit gemetar Dia sulit percaya, tapi terpaksa percaya kenyataan ini Sekarang walau hari sudah senja Tapi matahari senja yang menyorot wajahnya begitu jelas dan begitu nyata Dia berdiri di tengah jalan raya seorang diri Sepertinya sudah menunggu lama sekali Dua orang yang terdiam akhirnya saling menatap Sepertinya sahabat yang lama berpisah dan menanyakan bagaimana kabar selama ini Pelan-pelan sinar meto yang wusuang berubah seperti kehilangan perasaan Digantikan dengan sinar kemarahan Semakin lama tampak semakin membara Mulut Li Yuan Wai seperti penuh dengan pasir Tubuhnya tidak tahan bergetar Dia tertawa pahit Li Yuan Wai, di saat ini Owi yang wusuang tiba-tiba dengan keras berteriak Ksiao suang, aku, Li Yuan Wai tergagap Kau tidak perlu banyak bicara Sekarang kau lepaskan dulu enam orang di belakangmu itu Ke, kenapa tanya Li Yuan Wai dengan tidak mengerti Karena mereka semua adalah wanita yang patut dikasihani Juga adalah orang-orangku Orang-orangmu tanya Li Yuan Wai merasa terkejut Benar, orang-orangku Jawab O yang wusuang dengan pasti Menandakan apakah ini? Apakah benar, sebelum O yang wusuang berhasil membunuh Li Yuan Wai Dia tidak akan berhenti Apakah dia masih kurang cukup telah mencelakakan dia? Ada dendam apa yang memaksa dia bisa melakukan semua ini? Orang luar tidak mengerti Li Yuan Wai juga tidak mengerti Karena apa mereka datang ingin membunuh aku Tidak salah, aku yang mengutus mereka Tadinya dia berharap ini adalah salah paham Li Yuan Wai bukan sekali saja memberitahu alasannya Bahwa semua adalah salah paham Ksiao Suhuang pasti tidak mempunyai alasan bisa membenci dirinya sampai taraf demikian Sekarang mendengar nada lawan bicaranya yang begitu teguh Sikapnya sedikit pun tidak disembunyikan Ekspresi yang begitu pasti Seketika membuat kepala Li Yuan Wai sampai membesar Dengan hati yang sakit dia memandang wanita cantik di depannya Wanita yang pernah dicintainya Li Yuan Wai dengar sedih berkata Mengapa? 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 Seharusnya aku yang menanyainmu baru betul Kata O Yang Ushuang dengan benci Bertanya padaku Tanya Li Yuan Wai lebih banyak lagi Kau mau melepaskan orang tidak O Yang Ushuang bertanya lagi Li Yuan Wai sudah tahu setelah membebaskan orang Mungkin gak akan mendapat masalah yang lebih besar Tapi dia tetap membebaskannya Karena dia tidak pernah menolak permintaan O Yang Ushuang O Yang Ushuang menunggu sampai enam orang wanita buta itu dibebaskan semuanya Sesudah berada di sisinya baru dia berkata Bagus sekali, terima kasih Tidak perlu terima kasih Kata Li Yuan Wai yang berdiri di sisi kereta dan tidak bisa berbuat apa-apa Sekarang kita bisa membuat perhitungan Li Yuan Wai, aku tidak akan merasa berterima kasih Karena kau sudah melepaskan mereka Karena dosa-dosamu tidak cukup menebus masalahnya Kata O Yang Ushuang sambil mengeluarkan pedang pendeknya Melihat keadaannya tidak beres Li Yuan Wai buru-buru berkata Tunggu, ksia Oshuang Aku pikir di antara kita mungkin ada sedikit salah pahaman Salah paham Haha, salah paham? Lihat mereka, Li Yuan Wai Kau lihat mereka Mereka satu pun tidak ada salah paham terhadap laki-laki O Yang Ushuang menggunakan tangan menunjuk enam wanita di sisinya Menurutmu bagaimana mereka bisa menjadi buta? Mereka semua menggunakan tangannya sendiri membutakan mata Karena mereka semua pernah ditipu laki-laki Juga semua telah salah melihat laki-laki Tentu saja mereka semua sudah membalaskan dendamnya Hanya aku yang masih belum membalas dendam denganmu Jika tidak aku juga akan sama seperti mereka Jadi seorang buta Ha, 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 kata O Yang Ushuang seperti orang gila tertawa Li Yuan Wai melihat tingkahnya yang seperti gila Hatinya terkejut sulit dibayangkan Bagaimanapun dia tidak bisa terpikir Bagaimana bisa ada orang yang mau membutakan sepasang metu sendiri Kau, kau marah padaku Tiba-tiba O Yang Ushuang dengan tenang berkata Marah? Tidak, aku tidak marah padamu Aku hanya ingin kau mati Sekarang aku mengerti Ksiaonai ingin membunuhku Gaibang mau menangkapku Semua ini adalah Adalah kau yang mengaturnya betul Tidak kata Li Yuan Wai dengar sedih Benar, semua ini memang aku yang mengaturnya Bagaimana? Apakah kau sudah jelas? Aku ingin selangkah demi selangkah mendesakmu Semua orang mengkhianatimu Saudaramu meninggalkanmu Lalu melihat kau tidak mempunyai jalan lagi Terakhir sedikit demi sedikit membunuhmu Hanya saja kau sekarang hidupnya seperti sedang senang sekali Ini malah di luar dugaanku Kata O Yang Ushuang dengan bengis Seorang wanita bisa membenci orang sampai demikian Walau dia adalah wanita yang sangat menarik Sekarang mana bisa dia masih menarik Sebaliknya malah jadi sedikit menakutkan orang Li Yuan Wai dengan hati sakit melihat pada wanita yang menjadi cinta pertamanya Di dasar hatinya timbul semacam ketakutan Dia tidak tahu apa yang membuat wanita ini bisa berubah begitu besar Dia juga tidak tahu kesalahan apa yang pernah diperbuat dirinya Maka dia berkata Bisakah kau katakan Apa sebabnya semua dengan tertawa tajam O Yang Ushuang seperti melihat setan pada Li Yuan Wai Beberapa saat baru dia menghentikan tawa yang menusuk telinga itu Dengan pelan berkata Apa yang telah kau perbuat Bagaimana kau bisa lupa Kau bisa melupakan segalanya Tapi mana bisa melupakan tanda lahir yang ada di atas pantatmu Seorang wanita yang seharusnya Jangan sampai kehilangan kesopanan Karena di dalam memilih kata dia sudah tidak mempertimbangkan lagi kesopanan Kata-kata ini sebenarnya bisa membuat orang tertawa Tapi nyatanya tidak ada orang yang bisa tertawa O Yang Ushuang tidak tertawa Bagaimana Li Yuan Wai bisa tertawa Enam orang wanita yang matanya buta Mungkin ingin membunuh habis semua laki-laki di dunia Tentu saja mereka juga tidak tertawa Perkataan lucu yang tidak bisa membuat orang tertawa Mana bisa disebut perkataan lucu Buat Li Yuan Wai Perkataan ini mungkin sudah menjadi perkataan yang menginginkan nyawa orang Kau, kau bagaimana bisa tahu di Di tubuhku ada tanda lahir Tanya Li Yuan Wai dengan heran Karena rahasia ini sekarang sudah menjadi rahasia yang telah diketahui semua orang Untuk apa dia bertanya? Mengandalkan tanda lahir Rau Yang Ushuang bisa membuat gaibang tidak bisa membantahnya Jadi dia seperti menangguk dosa yang tidak pernah ada Jika ingin orang tidak tahu Jangan dah melakukannya Ini adalah satu pepatah Juga satu kata-kata tua Pepatah dan kata-kata tua yang bisa turun-temurun digunakan Tentu saja merupakan satu kebenaran yang walau 10.000 tahun pun tidak akan salah Jelas-jelas dirinya tidak pernah melakukan hal itu Dan orang lain semuanya tahu Jadi ini termasuk kebenaran yang bagaimana? Maka ketika Li Yuan Wai mendengar Rau Yang Ushuang mengatakan dengan sinis dua kata ini Kemarahan di hatinya seperti ki melabrak banteng adu Perkataan apa ini apa kau tidak mengerti Kata Rau Yang Ushuang tampaknya juga marah sekali Kau, kau tahu apa maksudku Aku tidak tahu apa maksudmu Aku hanya tahu jika kau ada keberanian melakukan hal yang tidak ingin diketahui orang Kenapa tidak berani mengakuinya Aku, aku, sebenarnya apa yang telah kulakukan Ksiaushuang, anggap aku memohon Tolong jelaskan saja oke Kata Li Yuan Wai pahit hampir menangis Rau Yang Ushuang sekuatnya menahan emosi yang bergejolak Tapi tidak mampu menahan kebencian di dalam matanya Aku sudah melihat tanda lahir itu Juga pernah mengusap tanda lahir itu Pernah melihat Pernah mengusap Li Yuan Wai sudah mengerti Jika seorang wanita bisa melihat tempat di mana dirinya sendiri pun tidak bisa melihatnya Itu menandakan apa? Jika dirinya sendiri tidak telanjang bulat Dan juga tidak pernah naik ranjang bersama dia Bagaimana dia bisa tahu? Seorang wanita sampai harga dirinya juga tidak diperdulikan lagi Apalagi berani mengumumkan pada dunia Apa Li Yuan Wai bisa tidak mengakuinya? Apa Li Yuan Wai bisa mengakuinya? Hal yang tidak pernah dilakukannya mana bisa dia mengakuinya?